Iya, walaupun saya sudah tua, umurnya sudah tua lah ya Tapi kan semangatnya masih kayak anak muda gitu Mana tau? Lingkungan sih, aku tua sendiri gitu Tapi aku pengen gitu, masih pengen kerja-kerja gitu Mana tau nanti dapat jodoh sama orang Hongkong loh mbak Biar sampean gak sendiri lagi Amin gitu loh mbak, aku kan mendoakan yang terbaik Oke ready, mbak selamat pagi Selamat pagi ya Iya percakapan kali ini kita rekam, nanti kita unggah di konten Youtube mbak ya Jadi tolong jangan sebutkan nama siapapun dalam percakapan kita kali ini oke Oke, oke Masih semangat untuk kerja ke Hongkong? Masih Semangat banget Semangat banget Apakah selalu ada dalam doa untuk keinginan kerja ke Hongkong? Ya pasti Pasti oke Nah ada angin segar, ini keputusan ada di sampean, ya gak? Ada majikan yang melirik mau sama sampean Nah disitu ada tiga dewasa, intinya jaga loyankah lah Masih semangat untuk kerja ke Hongkong? Masih Masih? Semangat banget Semangat banget, ya? Inginnya, ibunya itu ada yang jaga, kayak gitu kan? Makanya Oh iya Betul lah, betul lah si cecek, kayak gitu, makanya melirik lah yang bisa bahasa kantonis, kayak gitu Sedikit Iya Tapi nyambung lah orang sampean juga di videonya juga kan jelas, kayak gitu kan? Kalau diajak ngobrol, aku paling tidak aku nyambung, kayak gitu loh mbak Iya gak? Iya, ya, sedikit Oke siap Sampean harus pede loh mbak Pokoknya, yes, kayak gitu Tapi yang penting inggrisnya gitu, biar enak gitu komunikasi itu Inggris? Sampean lebih banyak di inggrisnya? Iya Masih banyak di inggrisnya Makanya, aku kalau misalkan mau nyari majikan, itu majikan yang ada di rumah itu ada yang bisa bahasa inggris Nanti kalau aku kesulitan bahasa kantonis, kan aku bisa nanya ke yang bisa bahasa inggris Oh iya, kalau anaknya pasti bisa Tapi yang penting inggrisnya gitu, biar enak gitu komunikasi itu Inggris? Sampean lebih banyak di inggrisnya? Iya Masih banyak di inggrisnya Makanya, aku kalau misalkan mau nyari majikan, itu majikan yang ada di rumah itu ada yang bisa bahasa inggris Nanti kalau aku kesulitan bahasa kantonis, kan aku bisa nanya ke yang bisa bahasa inggris gitu Oh iya, kalau anaknya pasti bisa Tapi yang penting inggrisnya gitu, biar enak gitu komunikasi itu Inggris? Sampean lebih banyak di inggrisnya? Iya, masih banyak di inggrisnya Makanya, aku kalau misalkan mau nyari majikan, itu majikan yang ada di rumah itu ada yang bisa bahasa inggris Nanti kalau aku kesulitan bahasa kantonis, kan aku bisa nanya ke yang bisa bahasa inggris gitu Oh iya, kalau anaknya pasti bisa Tapi kalau banyak, itu kan otomatis kan ya kantonis Tapi kan kalau simpel-simpel percakapan, kan sampean paham toh, kayak gitu Iya Oke, siap Oke, nah nomor sampean nanti saya kasih ke Koko Itu majikan, kayak gitu kan Jadi nanti Koko yang akan interview atau telepon sampean Atau anaknya yang perempuan, kayak gitu kan Yang penting sampean standby aja, kayak gitu Nah terus Iya, tapi ini, maaf Ini aku kan mau pulang Ini aku kan masih jauh di Banjar ya, di rumah saudara ini ya Hari ini aku jam 10 mau pulang ke Jawa, ke Cilacat Kurang lebih berapa lama perjalanan? Mungkin sekitar jam 1 jam 2 lah nyampe rumah Oh oke, enggak apa-apa, enggak apa-apa Iya Nah sekarang saya minta itu sampean Kirim ke saya alamat lengkap Indonesia Terus Habis itu contact person selain sampean Takutnya kan kalau kita menghubungi selain nomor sampean itu ada nomor lain yang bisa dihubungi Kayak gitu kan Jadi contact person dan namanya Kayak gitu Jadi nanti sampean kirim WA ke saya Nah terus nanti kalau sampean sudah nyampe rumah Saya minta tolong Itu paspor Terus habis itu Hong Kong ID Terus habis itu KK, KTP, Akte, Ijasa, Oposeng, Enek Itu semuanya harus di-scan ya Beda Sama atau tidak Yang penting apa yang ada dokumen sampean itu Semuanya tolong nanti di-scan Terus kirim WA ke saya Iya, iya Oke Terus Terus sudah kirim foto ya Sudah kirim fotonya ya ke si Miss Yuli Fotonya kan tapi foto pakai kamera Saya pengennya foto pakai studio Nah sampean nanti datangnya ke studio foto Ke fotomex kayak gitu ya Karena kan kita Untuk Syarat masuk ke KJRI dan imigrasi itu kan harus ada foto Kayak gitu kan Jadi nanti sampean harus datang ke tukang foto Kayak studio foto ya Kayak fotomex, koda Kayak gitu kan Ukuran 4x6 Layar belakang putih Baju kemeja warna bebas Kayak gitu ya Jadi tolong hari ini sampean siapkan semuanya Terus bisa dikirim ke saya Oh hari ini ya Iya no kan sampean jam 1 Sampai Cilacap Berarti kan masih ada seti waktu Kayak gitu kan sebelum jam Masih ada waktu sore-sorean ya Jam-jam 4 atau jam 5 Kayak gitu kan Gak apa-apa Kayak gitu kan Terus abis itu nanti Tempat itunya jauh sih Tempat fotonya gitu Oh iya sepokoknya Usaha kayak gitu kan Pokoknya scan gitu aja lah Yes scan kayak gitu Nah terus Nah terus habis itu nanti Kalau sampean udah interview Pertanyaan apapun Sampean tanyakan ke Koko atau majikan Yang interview sampean ya Kalau saya hanya menyambungkan Sampean untuk dapat job Entah itu sampean liburnya Entah itu sampean tidurnya Kayak gitu kan Nah itu sampean harus Tanya sendiri ke majikan Karena yang kerjakan sampean Bukan saya kayak gitu ya Kalau aturan Secara aturan Seminggu sekali libur Itu pasti Kita udah nyampein Kayak gitu kan Nah tapi Apakah Apakah liburnya hari minggu Atau hari biasa Apakah tidurnya share room Sama Keluarganya Atau punya kamar sendiri Nah itu sampean harus Tanya sendiri Kayak gitu ya Kayak gitu Nah Terus Habis itu Jadi tolong Berarti selepas jam 1 ya Berarti jam 1 sini jam Jam 2 lebih lah Jam 2 Hong Kong ya Oke Jam 3 lah Saya bilang ke majikan Nanti sekitar jam 3 Sampean kan sudah Standby di rumah Kayak gitu Terus nanti sampean Siapin aja Nomor HPnya Di Di Dipegang Kayak gitu Dibunyiin Jadi kalau ada Interview Sampean langsung Bisa untuk kontak Kayak gitu Jadi ngobrol langsung Kayak gitu ya Oke Jadi terus Biodata sampean Nanti kalau sudah Sampean scan ke saya Semuanya Terus saya akan Forward ke PT Indonesia Yang siap bantu Proses sampean Masalah PT Sampean gak bisa milih Jadi kita yang harus Merekomendasikan Sampean prosesnya Lewat PT mana Jadi Serumit apapun proses Sesulit apapun proses Kayak gitu Jadi Sampean harus siap menjalani Karena Di Indonesia ya Itulah Selamat datang di Indonesia Kayak gitu ya Jadi Sampean harus bisa Menikmati Kayak gitu Yang penting Jangan terlalu jauh ya Misalkan di Surabaya Kan saya belum tahu Siapa tahu Di Cilacap ada Gini Nanti prosesnya itu Pusatnya itu kan Di Jakarta Bekasi Kayak gitu kan Tapi untuk Proses sampean Pasporan Medikal UJK Itu semua nanti Ke cabang Cilacap Kayak gitu Cuma Penerbangan Ya Penerbangan akhir aja Kalau sudah Visa turun Baru Sampean harus Datang ke PT Pusat Bekasi Kayak gitu Untuk penerbangan Persiapan Persiapan penerbangan Kayak gitu Jadi tata aturannya Nanti bagaimana Jadi kita Sebisa mungkin Untuk membantu Sampean Memproses Memudahkan Kayak gitu kan Jadi Sampean Pokoknya Ojo kaken Sambat Dinikmati aja Biar Rezeki Nanti Nanti Nyampe Hongkong Lancar Kayak gitu Yang Kolek Durung-durung Sambat Kalau durung-durung Sambat Nanti Nyampe sini Sampen Malah Kebanyakan Ngeluh Malah Rezeki Malah Kesumbat Maneh Kayak gitu Ya Nah Makanya Pokoknya Kudu ikhlas Legowo Kalau udah Ikhlas Legowo Kayak gitu Pasti Rezeki Ngalir Masalah kerjaan Susah Senang Sampen kan Mengalaminya Kayak gitu Susah Senangnya Ikut sama Orang Pokoknya Maris Ketir Segala Macem Pahitnya Waduh Pokoknya Dilakoni Yang penting Nihatnya Sampen Cari duit Mbak Iya Walaupun Saya sudah Tua Umurnya Sudah Tua Tapi Kan Semangatnya Masih Anak Muda Gitu Mana Tau Lingkungan Aku Tua Sendiri Tapi Aku Pengen Masih Pengen Kerja Kerja Mana tahu Nanti Dapat Jodoh Sama Orang Hong Biar Sampen Tidak Sendiri Lagi Amin Mendoakan Yang Terbaik Orang Baik Biasanya Didekatkan Jodoh Yang Baik Walaupun Tidak Sama Orang Indonesia Sama Orang Hong Kong Nah Kayak Gitu Kalau Orang Hong Kong Kalau Orang Hong Kong Itu Walaupun Tidak Punya Keturunan Tidak Ada Masalah Masih Tetap Happy Life Kayak Gitu Tapi Kalau Kita Di Indonesia Tidak Punya Keturunan Apalagi Bojone Selengean Sama Orang Lain Nah Malah Makan Nanti Lagi Terus Belum Lagi Kita Usia Udah Hampir 50 Nggak Nikah Nggak Ada Pasangan Jadi Omongan Tonggo Kayak Gitu Kan Pokoknya Semangat Selalu Mbak Pokoknya Jaga Kesehatan Mudah Mudahan Siap Dilancarkan Rezekinya Matur Suan Sangat Saya Di WA Dulu Kontak Persen Indonesia Oke Siap Terima kasih Sami 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 Amin Terima kasih Siap Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sorry Keputus Nah Ini teman-teman Satu minggu yang lalu Mbaknya ini Pernah Telepon ke saya Berharap sekali Untuk bisa masuk lagi Ke Hongkong Karena Mbaknya usianya Udah 48 Merasa tidak Begitu Pede Karena usianya 48 Terus Ada juga Sedikit Keruwatan Di Indonesia Mungkin Masalah data Atau Personal Intinya Pokoknya Mbaknya Agak sedikit Ragu Untuk balik lagi ke Hongkong Sudah sopan santun Niat kerja Enggak selengean Enggak Menantang Kayak gitu Apa ya Pokcoy Pokoknya Hongok Hongok Itu keras Kayak gitu Jadi Hatinya Suaranya Lemah lembut Mudah-mudahan Mbaknya Masih bisa Rezekinya Nyampe Hongkong Karena Kemarin Pulang Gimana ya Niatnya Benerai Pensiun Pensiun Dari Hongkong Tapi Kenyataannya Malah Dipeget Arubu Selengean Karu Wong Lio Jadi Hanya Mampu Bertahan Kurang lebih Hanya 7 bulan Di Indonesia Makanya Mbaknya Ini Super Galau Karena Menikah Gak Jadi Cerai Terus Abis itu Anak Juga Masih Belum Diberi Keturunan Terus Bu Jini Selengean Karu Wong Lio Jadi Minta Doanya Aja Mudah-mudahan Untuk Teman-teman Semuanya Untuk Mbaknya Yang Lagi Mau Proses Ini Diberi Kemudahan Kelancaran Dan Cocok Majikan Nyampe Hongkong Kayak Gitu Ya Sampai Sudah Mendengarkan Dan See Next Video Bye